Nama saya Aumaluddin, tugas saya cuma mengawal Abah Kaya Isan. Karena Abah Kaya Isan mendadak di hadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang. Mereka sambil berteriak-teriak ke imad, cuma saya juga sudah ngomong nggak ada ke imad-ke imad. Tetap mereka maksa, sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela di, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan. Hanya untuk mengamankan KAYI saja. Mungkin pernyataan saya, sekian. Assalamualaikum. Saya pesanung, saya santri dari kondok pesan terima tahun belum, sekaligus panser. karena saya lihat KAYI saya, pintunya itu dipukul, ditendang. Otomatis saya refleks untuk menjaga barik saya, dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang, bawah, kiri, sama yang bagian kepala. Dalam kejadian ini, saya merasa sangat sedih dan gerang. Karena ini menurut saya adalah perlakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mobil saya dihancurkan, dari depan, belakang, samping, sepion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal panser digebugin rame-rame seperti mereka yang gebugin maling di jalanan. Dua panser, yang satu dari Cikarang, Bekasi, dan satu lagi dari Karawang, yang mengawal mobil saya. Itu digebugin habis-habisan. Saya sebagai roi surya, nahtuatil ulama, yang kebetulan juga sebagai korban persekusi, baik fisik maupun materi berupa mobil saya hancur. Saya minta kepada aparat polisian Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol nahtuatil ulama dihancurkan, dilecehkan. Mereka menghancurkan tulisan nahtuatil ulama dengan pukulan dan hantaman yang berkali-kali, sekenakan mereka memang pengen menghantam nahtuatil ulama. Pengen menghantam NU. Saya sebagai roi surya NU, saya tidak terima. Dan saya juga tidak terima banser-banser dipukulin seperti mereka memukulin, bajingan atau mukulin, copet, maling motor. Saya mohon kepada aparat negak hukum di negara Republik Indonesia ini untuk segera menangkap mereka dan mengadili mereka dengan segera adilnya. Karena mereka bukan orang yang hanya sentimen aslinya, tapi mereka adalah sudah seperti radikal. Mereka seperti teroris yang biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kejadian ini saya merasa sangat sedih dan geram. Karena ini menurut saya adalah kelakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping. Sepion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal Banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling berjalanan. Dua Banser yang satu dari Cikarang, Bekasi dan satu lagi dari Karawang yang mengawal mobil saya. Itu digebugin habis-habisan Mbak Belur. Bahkan yang membuat saya sangat sedih adalah logo NU tulisan Nahdudil Ulama yang besar di kaca belakang mobil saya digedigin habis dipukulin terus sampai hancur. Dan logo Banser di depan mobil saya pun digedigin hijab-hancur. Itu membuat saya sangat terpukul dan sedih dan geram serta marah dengan mereka. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya posisi dalam mobil saya mau keluar ditahan sama Banser dan kedua Banser ini pasang badan menahan semua pukulan mereka. walaupun ada satu dua pukulan yang saya rasa kena dengan muka saya karena saya pun tadinya mau keluar dan saya juga kena terjangan dari pukulan mereka tapi Alhamdulillah saya tidak apa-apa cuma kacamata saya saja yang hancur. Mungkin itu yang bisa saya laporkan karena saya sendiri adalah korban dari persekusi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kacamatanya pecah ini pecah ini kacamatanya Kepada Bansernya ya iya korban Banser silakan langsung bersuara saya disini sebagai Banser nama-nama nama saya Aumaluddin saya tugas saya cuma mengawal Abah Kaya Isan karena Abah Kaya Isan ngedadak di hadang di tengah jalan saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak ke imad cuma saya juga sudah ngomong tidak ada ke imad tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul saya cuma membela di langsung dikeroyok dari belakang samping depan hanya untuk mengamankan Kaya Mungkin pernyataan saya sekian Assalamualaikum Atau di samping saya sebagai roi surya yang kebetulan juga sebagai korban persekusi baik fisik maupun materi berupa mobil saya hancur saya minta kepada aparat polisian ori dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini karena saya tidak terima saya tidak terima simbol-simbol nahdodil ulama dihancurkan dilecehkan mereka menghancurkan tulisan nahdodil ulama dengan pukulan dan hantaman yang berkali-kali sekenakan mereka memang pengen menghantam nahdodil ulama pengen menghantam NU saya sebagai roi surya NU saya tidak terima dan saya juga tidak terima banser-banser dipukulin seperti mereka memukulin bajingan atau mukulin copet maling motor saya mohon kepada aparat negak hukum di negara Republik Indonesia ini untuk segera menangkap segera menangkap mereka dan mengadili mereka dengan sedia adilnya karena mereka bukan orang yang hanya sentimen aslinya tapi mereka adalah sudah seperti radikal mereka seperti teroris yang biadab ini korban yang kedua ini korban banser yang kedua korban kedua saya santri dari Pondok Pesantriman sebelum sekaligus banser karena saya lihat kiais saya pintunya itu dipukul ditendang otomatis saya refleks untuk menjaga menarik saya dan kena pukul di bagian mata bagian telinga bagian rahang bawah kiri sama yang bagian kepala itu saja saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati